Orang dikatakan cerdas dan pintar, manakala tidak ada pembanding dan dia hanya satu-satunya Namun, wanita yang lulusan sarjana ini menjadi rendah dan tampak bodoh sekali Ketika dibandingkan dengan seorang TKW yang bekerja di Taiwan yang hanya lulusan SD Simak video sampai tuntas Cara pemerintah sebelumnya demokrasi berjalan dengan tidak ada pemimpin yang otoriter Oh ala toh mbak, kalau ngomong itu mbak ya di reset dulu ya, cekit-cekit dulu Kenapa sih kalau setiap kali bikin video itu selalu aja, cuman baca skrip Matamu itu lho mbak gak lihat kamera, gak lihat hp Yang kamu lihat itu skrip, baca terus, baca terus Gak ada yang dari otaknya sendiri yang kayaknya kamu tuh gak reset-riset gitu lho mbak Mbak, saya kasih tau kalau seandainya rezimnya Pak Jokowi sekejam itu, seotoriter itu ya Manusia-manusia yang sering ngehujat, yang sering memaki, yang memfitnah, yang ngomongnya sukur jepak Kayak jaman ini contohnya, mungkin ya mbak, mungkin Sudah dikirim ke alam barzah ya Sudah husnul khotimah mujur ngalor Menung suku sampe ngehi Wisto Zaman dulu-dulu tuh ya Gak ada mbak yang berani kayak skuar-kuar menghina presiden, memfitnah presiden Apalagi sampe maki-maki ngomong ya Gak sesuai fakta tentang pemerintahan itu gak ada lho mbak yang berani Kalau berani udah habis lah, sudah ya Itu pelajaran tuh udah ada lho mbak, dari SD IPS itu udah ada ya Mbak, saya kasih saran buat sampeannya mbak Sampean kalau ngomong, itu direm sedikit, ngati-ngati mbak Kita gak tau masa depan yang akan datang itu seperti apa ya kan 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang gak tau Jangan sampai ucapan anda saat sekarang ini Akan menjadi bemerang untuk diri sendiri di kemudian hari Ya siapa tau tuh mbak, mbak ya kan Cucunya jenengan nanti pacaran sama Jan Etes Terus mau nikah Tapi kehalang sama coto-coto yang jenengan Yang kalau ngomong tuh suka-suka memfitnah-fitnah yang gak bener-bener kayak begini Kan juga si Do jadi besani presiden Mbak Kayak contohnya Nadia ini Jadi ini raka bongkar dia sering nge-hat nang Pak Jokowi Netejen ini pun winter-pinter Mbak, ya kan sopung ngerti Sampai disini fahamkan Perbedaannya Sarjana Bodo Dengan seorang TKW yang cerdas Dan hanya lulusan SD Bagaimana menurut anda? Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih dadah Terima kasih da